Wifi gitu ya, tapi jarak jauh, karena fastfault yang biasa kita pakai, kayak fastfault yang kita pakai di ruangan ini apa di kota ini, paling jaraknya sekitar 50 meter. Jadi kita akan ubah supaya yang 50 meter bisa jarak sampai 5 kilometer, 10 kilometer, kalau jauh bisa sampai 50 kilometer. Tapi rekod dunianya sekitar 300-100 kilometer. Jadi kira-kira kayak gitu, kalau mau jujur sebetulnya teknologinya murah, yang paling sederhana sih mungkin udah tau yang namanya antena pakai wajan kali ya, yang paling sederhana. Wajan harganya sekitar 30.000 sampai 50.000 rupiah, udah gitu ditambahin USB Wifi harganya 100.000, 150.000 rupiah. Jadi total-total 200.000 rupiah, jaraknya itu sekitar 3 kilometer, yang gitu doang. Jadi aslinya cuma Wifi USB, Wifi USB jaraknya 50 kilo, eh 50 kilo, 50 meter. Kemudian kita kasih penggorengan wajan, fungsi wajan sebenarnya sederhana wajan, dia fungsinya supaya sinyal itu dikonseprasikan. Kayak lampu mobil, lampu mobil itu kan kalau gak ada lampunya doang, gak ada belakangnya itu dulu, kan sinyalnya gak akan jauh kan. Tapi setelah dikasih lampu, udah gitu kasih lensa depannya jadi jauh. Jadi intinya itu adalah sinyal itu dikonseprasikan supaya jaraknya jadi jauh. Cuma itu aja sih sebenarnya, jadi Wifi yang kita punya di laptop atau USB tadi, yang jaraknya 50 meter tadi, kalau dikonseprasikan jaraknya jauh. Tapi akibat dikonseprasikan, dia jadi cuma hanya ke satu arah, ke sebelah sana aja, atau arahnya jadi kita arahin, belakangnya jadi sinyalnya jadi hilang semua. Jadi intinya cuma itu aja sih sebenarnya. Terus ya, bayangin ya. Nyambung ke internet. Nyambung. Nanti saya ajarin cara ngedesainnya, cuma nanti kita pake internet dulu, bisa masuk ke ini. Ini.